Pada video sebelumnya kita sudah membahas cara membuat ujian online menggunakan Google Classroom dengan memanfaatkan fasilitas Google Form Nah di ujian online yang kita buat tempoh hari kita membuat berbagai macam bentuk soal ya ada token ini ada yang pakai tanggal ada yang harus memposting file kemudian bentuk soalnya juga macam-macam ada pilihan ganda ada yang memasukkan gambar dan lain-lain Nah sekarang saya punya soal yang sudah saya ketik bagus-bagus nih di Microsoft Word Nah saya mau soal ini nantinya tampil di Google Classroom saya Nah untuk melakukan itu kita nggak harus copy ini satu-satu terus di paste ke Google Classroomnya nggak usah pakai cara seperti itu ada cara yang gampang kita akan menggunakan add-on nanti seperti apa caranya pantengin terus video berikut ini baik kita mulai bismillahirrohmanirrohim pertama-tama kita buka browser kita terlebih dahulu seperti biasa kita pakai Google Chrome kita buka kemudian kita harus login ke akun Google kita ini akun Google saya yang ini kemudian kita buka Google Drive nah di Google Drive ini kita akan memasukkan file Microsoft Word dari soal kita tadi soal saya di sini sebelum dimasukkan saya mau pastikan soal ini benar dulu saya hapus yang nggak penting ini dihapus aja kebetulan di sini saya pakai footer footernya juga dihilangin aja terus nomor soal nomor soal ini dihapus saja nggak usah dikasih nomor oke ini dihapus nah biar cepat menghapusnya kita pakai format painter saja ya double click kita sapukan ke semua nomor kalau dihapus satu-satu ada 50 soal bakalan lama ya kalau pakai format painter kita tinggal klik-klik aja nah ini ada gambar nanti kita sama-sama lihat apakah gambar ini bakalan bisa masuk atau nggak ini ada gambar yang di soal ada gambar yang di option kita akan lihat apakah soal ini bakalan masuk atau tidak kita lanjutkan menghapus nomor oke sudah selesai semua nomor sudah terhapus nah option ini biarkan saja pakai apcd ya terus kita save close kita kembali ke Google Drive tadi nah soal yang tadi file Word ini akan kita masukkan ke Google Drive ini caranya kita klik baru kemudian upload file ini soalnya open nah ini bekerja kita tunggu sampai selesai sudah masuk soal kita sudah checklist disini kita cek nah ini soalnya ini kita close aja kita buka soal ini ya ini soalnya extensionnya DOCX kita buka kemudian ini kita buka dengan Google Dokumen ini Google Dokumen terbuka kita tunggu soal kita terbuka di Google Dokumen nah ini dia soal kita ini extensionnya masih DOCX oke nah ini soal yang terbuka di Google Dokumen ini akan kita save as kita simpan ulang kita ganti dulu namanya soal UH3 oke misalnya kemudian kita simpan file simpan sebagai Google Dokumen ya loading kita tunggu nah ini dia soal kita sudah terbuka maksud saya sudah tersimpan di Google Dokumen nah ini bedanya ya soal kita tadi extensionnya DOCX ini kita kerjakan dengan Microsoft Word di PC kita nah ini tidak ada extension disini ini soalnya sudah dengan Google Dokumen nah ini kita close kita close kita lihat di Google Drive kita ini dua soal ini yang oke tadi yang di Google Dokumen nah ini yang soal kita post dari Word dari komputer kita ya nah ini yang akan kita pakai nanti oke ini yang akan kita pakai nanti kemudian sekarang kita tambah tab kita buka Google Classroom masuk lagi ke akun Google kita buka Google Classroom kemudian kita buka kelas kita ambil tugas kelas klik buat tugas kuis kita isikan judul kemudian klik blank kuis nah disini ini sudah masuk ke blank kuis ini soalnya kosong kita masukkan soal yang disini tadi ya yang Google Dokumen tadi caranya kita tambahkan add-on pertama-tama kita klik titik 3 ini kemudian pilih add-on kemudian kita cari disini kita ketikkan form builder nah ini dia ini form builder kita install klik kemudian pilih install lanjutkan tidak bisa terinstall nah ini gagal ya apa masalahnya sekarang kita lihat dulu di kebetulan ya di PC saya itu ada 3 akun yang aktif sementara kita akan bikin soal di akun yang ini sementara di vaultnya yang ini saya mau akun ini tetap di vault sementara saya tetap mau memasukkan soal atau Google Classroom kita bekerja di akun yang ini jadi kita tutup dulu semua akun log out dari semua akun ini kita close dulu ya kita close dulu aja log out dari semua akun kita akan dibawa ke halaman sign in kembali kita klik sign innya kemudian pilih akunnya masukkan passwordnya next nah kita sudah login di akun kita kemudian kita buka Classroom kita lagi kita buka kelasnya kemudian klik tugas kelas nah ini dia yang terpending tadi ini kenapa abu-abu karena ini memang belum di post ya masih berupa draft kita klik kemudian edit tugas blank quiz kita klik disini edit formulir ini nah kita kembali masukkan add-on klik titik 3 ini kemudian ambil add-on kita ketik disini form builder ini dia nah kita install tadi tidak berhasil nah sekarang apakah akan berhasil ini bisa ya ini akunnya kita pilih akun kemudian klik izinkan selesai selesai oke halaman ini kita close apabila sudah berhasil maka akan muncul satu lagi icon add-on disini kita klik add-onnya nah ini sudah kita install tadi form builder klik start oke ini dia kita pilih google docs kita akan dibawa ke halaman drive kita yang punya dokumennya ya google dokumen saja yang akan muncul disini nah kita pilih google dokumen mana yang mau kita masukkan ke dalam soal ini kemudian klik select kita tunggu prosesnya sampai soal itu masuk nah ini sudah masuk kita scroll ke bawah kemudian klik import selected nah ini masalah lagi your quota is exceeded katanya kan berarti ini kita sudah pernah post soal dari google dokumen sebelumnya ke dalam google classroom kita nah kalau ketemu masalah seperti ini kita mesti upgrade ya kita mesti upgrade ke level yang diatasnya dan ini artinya kita mesti bayar nah udah gak free lagi ini kita mesti bayar ya nah kalau muncul masalah seperti ini saya sih maunya free ya karena ini mesti bayar dan akun ini sepertinya sudah over limit nih untuk import soal dari word ke google classroom ini sebelum ini saya sudah pernah masukin tugas nih nah ini dia lihat tugas kok blank ya ini tugas ada 50 soal disini saya post dari microsoft word ya dari google dokumen ke sini ini ada 50 soal nah jadi udah gak bisa lagi masukin nambah gak bisa lagi nambah makanya kita harus upgrade ke level diatasnya nah untuk kasus seperti ini solusi satu-satunya adalah kita mesti ganti akun kita ganti akun yang belum pernah post sama sekali ini kita sign out dulu saya pilih akun yang ini password lagi buka salah satu kelas kemudian klik tugas kelas buat tugas quiz ini judulnya kemudian ambil blank quiz nah untuk akun yang ini kita sama sekali belum memasukkan file microsoft word kita ke drive ya maka kita masukkan dulu klik disini ambil drive baru upload file nah ini file soal kita open kita tunggu sampai selesai sudah selesai kita close ini dia kita buka klik disini buka dengan google document sudah terbuka di google document ini kita ganti nama kita simpan file simpan sebagai google document kita tunggu nah ini soal yang sudah terbuat sudah tersimpan di google document ini sudah tidak ada extension DOCX nya lagi ya kita close saja kita cek di google drive kita ini dia ini soal yang sudah di google document ini juga kita close saja nah dari sini kita installkan lagi addon nya ambil addon ketik disini form builder ini dia kemudian kita install lanjutkan pilih akun izinkan selesai halaman ini kita close addon kita sudah muncul nah ini yang form builder kita klik start oke ini halaman form builder kita buka google document pilih file soal kita tadi namanya soal UH3 oke ya habis itu kita select kita tunggu sampai semua soal masuk ini sudah masuk ada 50 oke 53 ya kemudian klik import selected kita tunggu satu persatu soal akan di import ke halaman soal kita ini semua soal sudah terimport ini soal terakhir kita nah ini dia soalnya artinya semua soal sudah terimport ke dalam sini ini kita close saja sekarang kita cek satu persatu soalnya ini tidak ada soal kita hapus ini kita ganti judulnya oke oke biasanya ini kita buat halaman ya buat satu halaman untuk data kita buat disini oke nama lengkap jawaban singkat wajib diisi kemudian kelas ini drop down sedikit ini sedikit mereview video terdahulu ya wajib diisi kemudian kita buat token teks berisi teksnya oke oke sudah ini wajib diisi kemudian halamannya kita pisahkan tambahkan bagian ya ini bagian satu ini bagian dua soal kita cek satu persatu ini belum di wajib diisinya belum aktif kemudian kunci jawabannya juga belum ada skor juga belum ada ini kita isi ya satu persatu oke ini wajib diisi kemudian kunci jawaban wah ini ada yang tidak benar ini ini soal kemudian ini masih soal tapi nggak masuk ya ini kita perbaiki dipisah karena ini ya karena berbeda kita perbaiki saja ya Ini sebenarnya masuk soal Kita pindahkan ke sini Nah ini jawabannya Oke silahkan diisi kunci jawabannya serta skornya Kita cek lagi Oke mana yang gambar ya Nah perhatikan gambar berikut Ini terpisah ini harusnya satu soal ini Dan gambarnya pun juga tidak ada Tidak masuk ya Berarti gambarnya kita capture dulu aja Cari snipping tool Ambil new Kita capture Simpan Kasih nama Save Oke Disini aja deh Yang ini kita hapus aja ya Oke kita masukkan gambar disini Unggah Cari Ada di picture tadi AA ini dia Oke ini gambarnya Ini soalnya Kita buat kuncinya Bajib diisi Kunci Ini jawabannya berapa Satu ya Kunci jawabannya satu Kemudian poinnya Jangan lupa Ini juga terpisah ini Perintah open Dijalankan dengan mengklik icon Iconnya gak ada Ini dia icon ya Oke ini harusnya kita capture lagi Terus kita pindahkan ke Sini ya Saya capture dulu aja Ini gambarnya sudah tercapture Kita masukkan disini Gambarnya Untuk opsi jawaban Oke sudah Ini yang gambar Gambarnya jadi option Jangan lupa wajib diisi Kemudian isikan kunci jawaban Selanjutnya Ini juga Gak bener ini Nah ini harusnya seperti ini ya Jadinya malah Datar aja Ini soal ini saya batalkan deh Nah seperti itu tadi teman-teman caranya Memindahkan Soal dari Microsoft Word Ke Google Classroom kita Menggunakan form ya Untuk ujian online Mudah-mudahan bermanfaat ini Jadi gak mesti Copy satu-satu Gak mesti dijadiin Gambar atau gimana Kita bisa langsung Export Soal di Word Ke Google Classroom kita Cuma kelemahannya Kalau gambar Gak masuk ya Ganti gambar ini harus kita Capture terlebih dahulu Baik cukup rasanya untuk Kali ini Add-on kita Form Builder Oke Untuk Mengkonversi Soal dari Microsoft Word Ke Google Classroom Kita Menggunakan formulir Di video selanjutnya Saya masih akan membahas Tentang Add-on yang lain Oke teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh